Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube di sawang setiap hari kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru jangan lupa di nonton ya subscribe saya yang komen hari ini di sawang mau bagi resep untuk teman-teman cara buat senel ubi singkong ya warna-warni ya rasanya enak, lembut ya ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan teman-teman ini ubi singkong setelah buang kulit sisa 1 kilo ya pas 1 kilo ya kita mau beli ubi singkong yang enak ya teman-teman beda gak keras ya ini aku pakai ubi roti ya jadi dia lembut ya enak nanti ya buatnya setelah ya ini ada pewarna hijau, oranye, merah tua itu warnanya sesuai selera ya mau warna apa aja dimasukin ya kasih tiga warna saya ini garam setengah sendok teh kita pakai agar-agar ya swalo ya, satu bungkus ya kita gak pakai tapioca ya agar-agar aja santan santan biasa aja ya 350 ml ya teman-teman gula 300 gram ya manisnya sesuai selera teman-teman nah sekarang kita mau aduk dulu ya buat ini gak usah buang airnya ya singkongnya ya nanti kekeringan gak enak juga ya baru masukin gula ya teman-teman gula kalau gak mau kasih gula merah pun gak apa-apa ya kayak gini pun udah enak garam setengah sendok teh ya masukin kita aduk dulu ya ini gampang buatnya teman-teman ini bisa untuk ide jualan ya masuk di dalam kotak ya nah setelah itu masukkan ini ya agar-agarnya ya satu bungkus nanti toppingnya kita pakai kelapa pakai gula merah lagi ya kalau gak mau dipotong-potong seperti ini pakai kelapa aja toppingnya udah enak ya teman-teman karena ada manisnya udah ya nah setelah ini aduk-aduk untuk merata masukin santan ya santan ini masukin sikit-sikit ya aduk-aduk dulu teman-teman kalau mau pakai santan kara boleh ya dicampur air lagi ya satu bungkus yang 65 ml itu dicampur air ya santan yang sisa ya habiskannya semuanya teman-teman kalau suka aroma vanili boleh kasih ya masukin lagi setengah bungkus yang terlalu banyak ya pahit nanti vanili bubuk bisa untuk pahitkan makanan kita ya nah nanti tes tes coba manisnya udah cukup belum kok biasa sih kubatnya udah cukup ya rasanya ya nah udah aduk seperti ini encernya teman-teman ya seperti ini ya ini ya seperti ini nanti baru kita bagi 3 warna ya di mangkok ya dibagi-bagi ya sudah dibagi ya 3 baskom ya jadi kita mau kasih 3 warna 4 warna ya kasih 4 baskom ya dibagi rata ya ini kasih warna hijau beberapa tetes nanti kita lihat warna udah bagus belum kalau gak bagus kita bisa masukin lagi sedikit ini warna oranye merah ya oke nanti aduk dulu kita ya kalau gak cantik warnanya kurang cerah baru masukin lagi ini seperti ini teman-teman warnanya ya saya suka warna kayak gini kalau teman-teman mau lebih tua lagi boleh ya masukin lagi sedikit ya kok aku sih udah cukup ya warnanya ini udah siap diaduk warna-warnanya ya udah selesai sekarang kita mau diletak di loyang ya nah sebelumnya kita pakai loyang seperti ini ya di rumah saya ada loyang seperti ini aja 4 segi jadi gak kasih daun kasih minyak ya biar supaya gak lengket seperti ini teman-teman kita langsung aja ya 3 warna sekaligus aja kita buat jadi gampang ya ayo nah seperti ini teman-teman kita sekat sedikit sedikit gini ya oke seperti ini lalu masukin kuning ya jadi gak usah habis loyang ya banyak-banyak ya aku biasa seperti ini aja saya jual tenar kayak gini saya buat seperti ini jadi gampang ya kiri loyang nanti baru kita ratakin lagi baru hijau ya masukin di apa ya semen ya gitu ya diratakan rapikan biar cantik sebelah sini iya juga yang merah nanti kita langsung kukus kukusan itu sudah siap mendidih ya airnya ya tinggal letak di atas aja kita kukus sampai 25 menit ya setelah dingin baru kita potong-potong oke udah jadi seperti ini kita mau di kukus nah teman-teman air kukusannya udah mendidih sekarang kita letak ini ya adonannya lalu kita tutup kukus sampai 25 menit kita tusuk kalau udah mateng angkat nah teman-teman ini sebelumnya tadi untuk toppingnya sebelumnya kelapa saya udah kukus ya pakai pandan udah kasih garam ya 1 sendok teh sama pandan ya gak siap di kukus biar gak habis waktu ya teman-teman nah sekarang kita mau untuk kuahnya lagi ya gula merahnya ini setengah kilo gula ya karena saya buat masak banyak karena ada orang pesan lupis ya jadi aku masak banyak gulanya setengah setengah kilo ya sama pandan sedikit ini ada airnya ya kita mau masak ya airnya sekitar 150 mil ya teman-teman nah yuk sekarang kita masak dulu kita masak gula merahnya dulu ya kita kasih air kita masak nanti disaring lagi ya karena kita kan lagi kukus senel jadi kita masak gula merahnya nanti selesai ini ini pun udah siap nah kita aduk dulu ya teman-teman ini udah mendidih udah larut semuanya ya kita kasih sedikit ayam ajainannya ya supaya agak kental sedikit ya yang banyak-banyak kentalan tuh gak bagus ya 1 sendok teh aja udah cukup teman-teman oke kita saring ini udah dingin ini udah kental ini disaring ya biar bersih ya kotorannya banyak teman-teman lihat teman-teman kalau mau manik boleh tambah gula pasir 2 sendok atau 3 sendok makan lagi ya biar nampak agak manis lagi ini udah selesai ini udah dingin nanti dia kental nih teman-teman ini udah 25 menit ya kita kukus ubi singkong senel ini ya nah sekarang kita mau tahu masak atau belum wah warnanya magus sekali ya warna masak ini ya teman-teman kita tusuk ya bagus gak ada putih-putih lagi ya cuma ada lengket yang singkong udah masak punya oke nah langsung kita angkat setelah dingin baru kita potong-potong kalau sekarang potong gak bisa gak cantik dia nah teman-teman ini senel singkong agak-agak kita sudah jadi ya ini udah dingin kita mau potong nanti udah potong-potong baru masuk di dalam kelapa ya supaya gak lengket kita potong ya besar-besar kecil sesuai selera ya teman-teman bentur lunak kenyal ya kenyal enak gurih dipotong-potong digunting lah guntingnya mau sesuai selera besar-besar kecil ya wah enak loh nih kenyalnya bukan kenyal alat loh kenyal enak loh pokoknya mulutnya gak capek deh waktu kita makan ini resep ini boleh dicoba lah teman-teman teman-teman enak sekali ini bisa untuk ide jualan ya masuk dalam kotak nah teman-teman ini cernel singkong agak-agak sudah jadi ya rasanya enak sekali teman-teman kenyal lembut semua enak pokoknya gurih ya teman-teman boleh coba ya resep ini ya ini bisa untuk ide jualan teman-teman nah semoga teman-teman buatlah berhasil ya terima kasih teman-teman tunggu resep selanjutnya bye-bye bye